Pagi kita dipaksa untuk turun-turun. Assalamualaikum, ini saya lagi ada di Tamrin Coffee. Jadi solo cycling community itu lagi ngadain backfitting. Ada banyak besertanya itu sekitar dua puluhan orang. Nah ini yang di belakang saya ada dokter Aji. Lagi persiapan backfitting. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah backfittingnya ini 4D cuy. Jadi bukan yang manual, bukan yang 2D tapi 4D. Nah detailnya nanti kita ngobrol-ngobrol sama FRG. Mas Irvan. Mas Irvan, dia lagi setting-setting. Jadi kalau mau backfitting itu harus bawa sepedanya sendiri. Terus nanti di setting dulu. Terus di kayu di Wahoo Trainer. Nanti biasanya di atasnya. 5-3 hari. Rata-rata sekaligusnya berapa kilo atau berapa jam? Kalau jamnya kurang lebih 2 jam. Terus kalau untuk hari Wheatdisk biasanya sudah 452. Kalau Wheatdisk, kalau yang N karena bisa jauh. Sebenarnya gimana sih Mas Irvan prosesnya backfitting ini? Ya pertama kita fitting menggunakan alat STT ini. STT Bike Fitting ini berasal dari Spanyol. Dia sudah komplit. 4D MA. Jadi kameranya ada 4. Semua sudut bisa direkam. Jadi kelihatan secara keseluruhan. Nah yang pertama kita harus profiling dulu. Jadi saya interview dulu. Kayak dokter Aji tadi saya interview dulu. Pertama dari goesnya dia berapa lama sekali. Sudah berapa lama goes. Terus setelah itu kita juga harus profiling si sepedanya. Ada yang mungkin sudah pakai sepedanya sudah lama. Kayak tadi dokter Aji sudah 2 tahunan. Ada juga yang fittingnya. Oh baru 1 kali pakai sepedanya sekarang. Dia mau langsung fitting. Ada yang sudah 5 tahun pakai. Ada yang baru 2 bulan. Nah kayak gitu kita juga harus tahu. Karena kalau sudah lama dia sudah lebih ngerasain. Kalau masih baru kan kita nanya apa juga dia nggak tahu. Setelah itu yang ketiga kita tanya keluhannya seperti apa. Kalau keluhannya itu betul-betul kita scan dari atas sampai bawah. Dari kepala, leher, bahu, punggung, pinggang, pinggul, area selangkangan, pantatnya, sampai paha, betis, lutut, sampai telapak kaki. Di scan itu ya? Ya betul kita tanya dulu. Karena sepeda itu pasti kalau ada yang nggak pas itu pasti sakit. Sakitnya itu dari ringan lama-lama numpuk karena nggak dibenerin. Makin lama makin lama makin sakit. Bisa berujung cedera. Jadi asal-masalnya cedera itu bisa jadi karena memang sakit yang terakumulasi. seperti itu. Nah sakitnya kenapa? Karena ada yang nggak pas. Nggak pas itu ya kayak tadi. Dokter Haji contohnya ternyata telapaknya suka sakit karena sepatunya ternyata kekecilan. Sepatu pakai sepatu kerja atau sepatu casual biasanya saya eksploran. Nah kalau sepatu casual itu biasanya sekitar 4,2,5 sampai 4,3. Ini juga sama. 4,2,5 malah ini ya. Tapi itu terasa longgar sih. Yang mana? Ya ini. Sepatunya terasa longgar. Oke. Oke. Jadi tipsnya kalau dokter misalkan beli sepatu lain lagi segala macam kan kadang kita mau punya sepatu lebih dari satu. Tipsnya adalah lebih baik insole-nya ini dikeluarin. Oke. Kita taruh di lantai. Kita taruh kaki kita. Silahkan. Yang kiri juga. Silahkan. Dari sini lebih kelihatan jelas sepatu ini sebenarnya pas kegedean atau kekecilan. Kadang kita kan ke toko kita langsung masukin aja coba. Betul. Ya kan. Sedangkan itu kan kita nggak langsung pakai goes. Sepatu ini kan kita pas coba di toko kan kita nggak bisa langsung pakai goes kan. Belum ada klipnya segala macam. Kita pakai cuma masukin aja ngerasain-ngerasain ini enak kayaknya. Nah paling gampang sebenarnya lebih akurat itu insole-nya dikeluarin seperti ini. Patokannya apa? Patokannya lebarnya. Berarti ini kecilan sebenarnya? Yes. Ini areanya ada yang lebih kan. Hmm. Nah. Tapi Van ini lebih kok depannya. Nah. Yang didahulukan kaki pasnya itu yang dikejar lebarnya. Oh that's right. Ya. Kalau lebarnya sudah pas ininya ada lebih nggak masalah karena sepatu sepeda ini bisa dikencangin. Hmm. Selama dia nggak lari. Karena bisa dikencangin. Nah masalahnya adalah kalau lebarnya juga kurang. Hmm. Ini yang sakit. Bisa sakit. Itulah alasannya kenapa dia kadang sepatu sakit. Iya. Di telapaknya ya? Iya. Dan terutama kalau dikencangin banget. Betul. Sakit. Iya. Oke oke thank you. Nah tipikal kakinya dokter ini relatif lebih lebar. Bebek. Ya saya super bebek kalau saya. Jadi saya nggak bisa. Ini fisik tipikal kakinya kaki Eropa itu curvy. Jadi dia lebih slim di ujungnya. Jadi. Shimano yang E. Ya. Shimano atau Bond. Atau ya merk-merk lain banyak lah yang ini. Ya betul. Lebih lebar. Kalau fisik ini memang untuk tipikal kaki yang relatif dia slim. Kalau seperti ini nggak heran kalau di telapaknya kan sakit. Karena kakinya tuh begini. Ya bukan. Cakram begini ya. Ya. Jadi melipat gitu. Jadi. Nah. Masalah depannya nggak ada masalah. Oke depannya sih oke ya. Justru yang dicari. Begitu dokter coba sepatu. Merk apapun. Lebarnya harus pas. Silahkan luk. Sambil pemanasan. Uwes. Dirikan aja luk. Santai aja. Posisinya bisa dihut. Luk. Gini. Hut. Oh. Gini. Tuh. Posisi sepatu ini dokter nyaman. Biasanya kalau buwes terus posisi tangannya gitu. Ya kalau gini-gini seringnya gini. Baunya gini naik. Naik. Itu yang bikin gini. Saya sebenarnya dulu sebelum mulai sepedaan tuh saya pernah baca kalimatnya bahwa sebenarnya kalau Anda mau mulai bersepedaan dengan agak serius maka investasi terbesar tuh justru bukan di sepedanya. Tapi di bike fittingnya. Karena ya sepeda itu kan harusnya menyenangkan ya bukan membuat sakit. Nah dengan bike fitting ini tentunya kita bisa mengetahui settingan yang pas untuk sepeda kita gitu. Jadi supaya nggak ada lagi keluhan kita sepeda terus mengeluh aduh bayoknya sakit. Aduh bahunya sakit itu. Jadi menurut saya sih sangat penting ya walaupun kita bukan profesional. Kalau kram, pernah hasil beberapa kali kram itu jarak jauh sampai di belasukan. Kan itu kiri biasanya. Duluan kiri. Duluan kiri. Oke. Selain itu dipahak. Oke. Betis. 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 Bedanya apa sih Mas Irfan? Manual dengan 3D. Nah, dengan 3D. Oke. Kalau manual kita hanya pakai alat yang ya meteran, pengukur-pengukur manual. Tapi kalau sudah pakai sensor seperti ini otomatis angkanya sudah muncul. Jadi lebih akurat. Dan kita dibantu sama kamera ini kan dia merekam dan juga kita pakai sensor. Sensor itu yang menunjukkan. Oke. Jadi misalkan contoh ekstrimnya. Ciklis bahunya miring. Oke. Mungkin kita lihat. Oh enggak kok ini. Secara ini ya. Secara kasat mata. Oh kayaknya enggak. Ternyata pada saat disini ditaruh sensor kan langsung kelihatan. Oh. Dia langsung bisa mendeteksi. Oh ini miring. Gitu. Iya, iya, iya. Khususnya kaki. Kaki kiri kaki kanan ada yang terlalu panjang kayak saya. Begitu saya di fitting pakai STT ini baru ketahuan bahwa kaki saya itu bedanya 3 cm. Jadi panjang itu bedanya. Setelah saya fitting. Jadi spacer saya tinggi sekali tuh di sepatu klit saya. Tinggi sekali. Karena 3 cm kan. Oke. Gitu. Nah itu bisa kita lihat pada saat kita fitting pakai sensor 3DME dengan 4 kamera. Karena kan sudutnya semua area. Oh. Kalau cuman satu sisi. Oh. 2D gitu ya. Cuman dari satu sisi. Dari samping aja. Kan kita ngelihat kiri dan kanannya nggak bisa bersamaan. Oh benar. Ya. Tapi kalau dari 4. Serong gini. Jadi 4 sisi gitu ya. Kita lihat di layar semuanya langsung bisa kelihatan. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai tubuh manusia itu kan sebenarnya sudah dibuat sama Gusti Allah tuh sangat simetris dan sangat sempurna. Nah dengan kita berolahraga sepeda ada salah satu saja posisi yang tidak tepat apabila kita menggunakan dalam menjaga waktu lama tentu akan menimbulkan gangguan Mas Janu. Jadi yang sesuatu yang misalnya kayak soket sepeda gitu ya nggak pas gitu ya. Mungkin dipakai 1 kg 2 kg nggak masalah. Tapi kalau kita pakai lama-lama 20 kg 30 kg mulai muncul sakit. Akhirnya malah bukan kita tambah sehat malah tambah sakit. Jadi menurut saya sangat relate sekali ya backfitting ini dengan kesehatan kita. Itu pernah sakit juga dong? Saya ini jujur aja sih tadi sudah kita waktu coba backfitting ini ternyata sepeda saya terlalu tinggi sedlenya. Sepatu saya terlalu sempit. Dan itu kan nggak ada ya. Sebenarnya saya nggak tahu sama sekali masalah saya itu disitu. Dan sebelum backfitting ini saya sering mengeluhkan punggung sakit, leher sakit, bahu sakit dan telapak kaki sakit. Dan setelah lagi backfitting ini dengan Mas Tirvan ya moga-moga semua keluhan itu bisa hilang Mas Janu. Jadi saya senang berhubung. Hai yang aku bernyata.